Halo sahabat akses 5, seperti biasa kali ini, kita akan suguhkan beberapa video aksi para preman pemalak, yang berakhir kisut. Sambil menemani sahabat rebahan, mari kita langsung saja simak videonya. Dalam tayangan video berikut ini, ada aksi seorang preman yang memeras karyawan toko. Aksi pemerasan itu, kerap dilakukan para preman tersebut, dan mereka tak segan untuk memukul korbannya yang menolak memberikan uang. Tim reskrim setempat, kemudian melakukan penangkapan di kediamannya, namun pelaku kabur melarikan diri. Setelah berkoordinasi dengan keluarga pelaku, akhirnya pelaku diserahkan ke kantor polisi. Pelaku tersebut diketahui bernama Randi Idayosa 28 tahun. Atas aksi perbuatannya, pelaku terancam pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Kali ini, ada seorang preman beraksi dengan melakukan perampasan terhadap dua orang yang melintas. Video aksi pemerasan itu, dengan sengaja direkam korban tanpa disadari oleh preman itu. Video itu pun viral, usai korban yang diketahui seorang perempuan menyebarkannya ke media sosial. Dalam video itu, terlihat si preman memaksa meminta korban menyerahkan tas yang dibawa sambil mengeluarkan badik dari balik jaketnya. Preman ini kemudian melontarkan kata-kata ancaman yang akan membunuh korban jika tak menuruti apa yang dia minta. Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi membenarkan aksi premanisme yang dilakukan preman kampung itu. Dan saat ini pelaku telah ditangkap. Perman tersebut dipastikan akan mendapat pasal berlapis karena perbuatannya dengan dijerat 12 tahun penjara. Selanjutnya, memperlihatkan sebuah video aksi preman memalak sopir angkutan umum saat melintas Jalan Raya Bandung Garut. Dalam video itu, tampak dua preman memalak untuk meminta uang pada sopir dan kernet, usai memberhentikan laju angkutan umum target mereka. Sang sopir berusaha melarikan diri saat kedua preman lengah. Namun pelarian mereka terhenti saat jalanan macet di kawasan tutugan leles. Video aksi pemalakan itu direkam seseorang yang duduk di belakang sopir. Polisi berhasil menangkap satu pelaku berinisial RS, sementara itu, satu pelaku lainnya bernama Iwan Codet, kini masih dalam pengejaran petugas. Berikutnya, masih dengan aksi pemerasan yang dilakukan preman di Kota Medan. Meski beberapa pelaku lainnya sudah diamankan, namun aksi premanisme tetap banyak terjadi. Aksi pria bertubuh gempal itu pun berhasil direkam oleh korban saat meminta sejumlah uang. Meski korban sudah memelas, namun dirinya tak mengindahkan permohonan korban dan tetap meminta sejumlah uang. Menurut pengakuan korban, pelaku preman itu sudah sering meminta uang kepadanya. Korban sempat menolak, dengan alasan pelaku baru beberapa hari meminta uang kepadanya. Namun, preman itu bersikukuh memeras korban. Kemudian pria yang diduga preman itu, berhasil ditangkap polisi Kapolsek Medan Timur. Aku tidak bermasalahkan. Sudah membantu. Kalau ada apa yang datang, aku dari kecil soalnya Pak. Kalau juga sikit-sikit. Kalau seminggu lagi abang datang, tidak usah kau openin. Kecuali ya, sudah lah. Banyakkan di duit, Pak. Ya sudah, kalau ada seminggu lagi abang datang, tidak usah kau apa-apa. Sudah, saya lebih ya sama waktu. Ini pengeluaran. Banyak kali kami listrik semacam. Bukan, bang. Aku baru-baru married, bang. Coba abang, bang. Kayak mana, lala? Ya sudah, aku bantu berapa-apa kau listrik. Apa kau rasu wajar, ya? Selanjutnya, Ada aksi seorang preman yang memalak seorang supir truk. Kejadian itu terjadi di Jalan Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir. Dalam video itu, terlihat seorang pria meminta uang terhadap supir truk. Tak lama setelah videonya viral, kemudian polisi berhasil menangkap pelaku di kediamannya. Pelaku preman tersebut diketahui bernama Tommy Yanto, 38 tahun. Meski telah diamankan, pelaku saat ini sudah dikembalikan ke keluarganya setelah mendapat pembinaan dan membuat surat pernyataan di hadapan polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!